Kita langsung cobain Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum C Jadi di video kali ini aku lagi ada di kampung Memamake Jadi aku punya Buah-buahan seger Kali ini aku mau bikin rojak buah Nah karena ini di kampung Jadi pakainya cabai Sawah asli, jadi aku pakainya mau dua aja Karena udah pedes banget Pertama-tama aku mau bikin Bumbu rojaknya dulu Bumbunya ada, cabai Jadi ini kita halusin dulu Perpungguannya biar Kelar bumbunya dulu Intinya dihalusin semuanya menjadi satu Dicampur-campur Gak usah heran dan gak usah bertanya-tanya Ini aku tambahin buah nanas Gunanya untuk menambahkan air ya Jadi aku gak pake air butir Tapi pake buah seger Mau cobain dulu Bagaimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Bayan Oh itu udah semuanya ya Sama garam Pake cuy Karena ini bumbunya udah Kita langsung potong-potong buahnya aja Karena tadi udah aku cicipin Rasanya enak Kita potong-potong aja Rada besar Karena buat kita sendiri Pelan-pelan Ini sebenernya udah Rada-rada mateng ya Cuman masih peras Masih enak banget buat Rujatan Kita lanjut potongin Nanasnya Ini manis banget ini Ini nanas madu sepertinya Kita potongin besar-besar aja Karena dimakan sendiri Udah selesai Ini dia Buahnya udah aku potong-potong Sebagian Dan bumbu rujaknya Kita langsung aja cobain Dan kita mau ambil ini dulu ya Kita pake buah Papak mangga ini Sayang Jadi harus bersih Kita langsung cobain Terus ngelayang Rahmatullahi Sudah sih Terlengok Kita cobain buah Bangkuangnya Bismillah Jadi rasanya itu enak banget Ada pedas Ada manis Gurih Dia cabainya cuma 2,5 Tapi Mantep Ini pake buah nanas Bismillah Cobain lagi Kita lanjutin bangkuangnya Pakai sambal Bismillah Hmm 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 Siapa? Bangkuang Kuang? Siapa lah? Enggak Siapa siapa? Enggak Enggak Pakai sambal Pakai sambal Pakai sambal Pakai sambal Pakai Kucis Kumimi Hahaha Udah Bismillah Tantasnya Tantasnya Hmm satu lagi abis itu udah karena aku mau bagi-bagi gak kuat makan sendiri ades bismillah ah Sampai jumpa.